Karena setelah itu rakyatnya ditinggalkan, mendukung Nasdem ditinggalkan, mendukung PKB ditinggalkan. Itu bukan saja pengkhianatan, tapi juga usaha untuk melupakan rakyat. Ini nasihat untuk Mas Gibran. Kalau Anda menjadi wakil presiden, terus-menerus hanya berlindung dari bin Joko Widodo, maka Anda tidak akan pernah jadi pemimpin. Pak Prabowo harus memperbaiki demokrasi supaya tidak mahal, tidak melelahkan, tidak berantakan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, ini sahabat kita sebuah netizen, Henry Satrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hensat ini baru pulang dari umroh ya, kepalanya masih flotos. Selamat ya Mas Hensat ya. Terima kasih. Berjalanan. Bisa kejalanan bareng-bareng ya. Ya insya Allah. Mas Hensat ini kita harus move on nih. Oh iya, iya. Tidak boleh lagi kita menatap ke belakang. Ya. Hidup harus berjalan. Seperti ini Bang Abraham, teori spion. Oke. Spion itu kan ada supaya kita bisa melihat ke belakang untuk maju ke depan secara aman. Oke, menarik nih. Kalau pakar komunikasi politik sudah berbicara kita aminin. Mas Hensat ini kan kalau kita lihat-lihat tadinya itu partai-partai yang ada di koalisi 01 dan 03 itu kan menampakkan kegarangan ya. Gila kalau kita lihat ya. Seolah-olah tidak ada kata koalisi ya. Tapi justru sekarang kita melihat pemandangan yang sangat aneh. 180 derajat. Langsung berbalik. Semua mau berkoalisi. Tidak ada yang mau berdiri sebagai oposisi. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat politik yang elegan, idealis itu kan harusnya tetap konsisten ya. Kalau awalnya oposisi ya tetap oposisi. Beda kalau sejak awal enggak, ya enggak ada masalah. Kira-kira menurut pandangan Mas Hensat apa yang sedang terjadi nih? Oposisi itu walaupun Indonesia tidak dikenal ya di luar pemerintahan. Itu sebetulnya bisa ada kalau yang berada di dalam pemerintahan juga fair. Jadi artinya untuk move on itu bukan saja diperintahkan kepada yang kalah. Tapi yang menang juga harus move on. Jadi artinya apa? Jadi dua-dua move on ya? Iya, jadi tidak lagi memandang yang di 01 dan 03 itu adalah musuh yang harus dihabisi sampai seakar-akarnya. Oke. Harus dibikin kering. Tidak. Jadi artinya kalau memang sudah move on, yang di dalam pemerintahan menjalankan pemerintahan, yang di luar pemerintahan mengawasi. Oke. Kan fungsinya kenapa ada trias politikal itu kan dibagi-bagi karena begitu. Supaya eksekutif ada yang mengawasi, legislatif yang mengawasi. Eksekutif dan legislatif diawasinya oleh yudikatif. Kayak gitu-gitu kan. Kek embalensis ya. Nah sementara legislatif juga tergantung sama eksekutif. Ada beberapa operational cost yang juga dibiayai pastinya oleh eksekutif. Jadi dalam artian negara ya, sejak eksekutif ini. Jadi kalau kemudian perintah move on itu hanya untuk yang kalah, jadi tidak fair juga. Oke. Jadi kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola, misalnya Liverpool menang, gitu ya. Irak. Atau Liverpoolnya kalah lah. Saya nggak mau ngomongin sebagainya. Terlalu menyakitkan. Jadi misalnya Liverpoolnya kalah. Misalnya ini musim ini, saya kan mendukung Liverpool. Saya melihatnya ada Manchester City dan Arsenal yang berpeluang menjadi juara. Ya kan dari jauh-jauh hari sekarang-sekarang ini banyak mendukung Liverpool termasuk saya. Sudah menatap ke depan. Yaudah lah, kita lihat musim depan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Ya musim depan. Nah sama. Nanti yang menang pun akan melihat musim depan. Karena pertandingannya berbeda. Jadi artinya pada saat selesai pemilu, harusnya yang menang juga move on. Gimana cara move on ya? Dia jalankan janji-janji politiknya dengan baik, gitu ya. Kemudian berintegritas untuk mesejahterakan rakyat. Sementara yang di luar pemerintahan juga mengawasi. Nah sekarang ini kan move on itu diartikan berjalan bersama yang menang, gitu. Yang nggak gitu. Jadi salah ya? Iya. Jadi kalau kemudian semuanya masuk ke koalisi, kan akhirnya kita berpikirnya ini bukan tentang bagaimana memperjuangkan cita-cita atau memperjuangkan ideologi. Tapi bagaimana caranya recovery keuangan, gitu kan. Masuk ke dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan, misalnya, untuk supaya tidak diganggu, gitu ya. Supaya juga partainya bisa hidup, misalnya. Misalnya, saya nggak tahu nih tujuan dalam hatinya para petinggi parpol yang kemudian memutuskan masuk ke pemerintahan, gitu ya. Walaupun sudah dikatakan kita bersama-sama bahu-membahu yang nggak begitu juga, gitu. Berada di luar pemerintahan juga bahu-membahu. Terhormat juga ya? Terhormat juga. Nah itu dia. Ini benar tuh, Abang. Jangan dinilai bahwa yang berada di luar pemerintahan itu tidak mulia, sama-sama mulia, gitu. Apalagi sebetulnya kan begini. Kalah menang itu, Anda tetap dapat suara. Kalah menang itu, dukungan rakyat tetap ada. Baik untuk yang kalah, apalagi untuk yang menang. Nah sekarang, harusnya kalau mau fair, ya, partai-partai politik yang mau memutuskan berkoalisi dengan pemerintah atau pindah haluan, itu dia tanya juga para pendukungnya. Jangan gini. Maksud saya begini. Giliran pemilu, sang ketua umum, tanya. Apa, minta suara dari rakyat. Partai politiknya minta suara dari rakyat. Tapi begitu mau berbicara tentang kekuasaan dan kehidupan bagi parpolnya, saya enak-enaknya aja gitu, meninggalkan seolah-olah rakyat tidak ada. Harusnya kan nggak begitu. Jadi kalau misalnya ada partai A, dia tadinya berada di pihak yang tidak menang. Katakanlah Nasdem dan PKB nih. Ya, Nasdem, PKB. Ya kalau dia mau kemudian masuk ke pemerintahan, dia mesti tanya dong mendukungnya. Yang kemarin sudah milih. Setuju nggak? Kalau kemudian dia memutuskan sendiri, ya buat apa kemarin mereka nyari-nyari suara dari rakyat? Karena setelah itu rakyatnya ditinggalkan. Pendukungan Nasdem ditinggalkan, pendukungan PKB ditinggalkan. Kan begitu bahasanya. Atau misalnya kayak seperti PKS ya, yang nampaknya sih saya yakin kalau dia diajak sih dia ikut gitu. Kenapa Mas Henry yakin kalau PKB diajak dia ikut? Ya, udah lama juga dia di oposisi. Karena begini Bang, kalau bicara oposisi atau partai di luar pemerintahannya, yang punya reward bagus atau penghargaan dari rakyat bagus dan mendapatkan manfaat bagus, itu cuma PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan di luar pemerintahan 10 tahun, setelah itu dia hat-trick, menang pilek, terus kadernya bisa jadi presiden dua periode, wakil presiden juga. Dua periode kan waktu maju kan masih PDI lah ya kira-kira gitu. Nah, itu kan reward gitu. Tapi yang lain-lain kan enggak. PKS cuma nambah tiga kursi. Koalisi 10 tahun cuma nambah tiga kursi, jadi 53 kursi sekarang. Jadi, Tidak signifikan ya? Iya, jadi karena mungkin juga pergerakannya perlu ditingkatkan lagi. Harusnya PKS jangan nyara juga. Ini saya menurutnya kok seperti kemudian yaudahlah saya masuk ke pemerintah, walaupun dimengerti bahwa PKS tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, karena mereka kan sering bersama gitu. Dan terus kan katanya, oh enggak mungkin PKS masuk ke koalisi Pak Prabowo, karena di sana sudah ada... Gelora? Gelora. Iya kan orang Gelora pasti menghalangi ya. Iya buat Pak Prabowo, di parlemen, PKS itu lebih bermanfaat dibandingkan Gelora. Gelora enggak ada... Iya enggak ada mau ngapain disimpan juga. Iya enggak. Terus sekarang kan kalau tiba-tiba... Partai kecil ya. Bukan tentang partai kecil ya bang, tentang manfaat bagi si pemenang. Terus kalau kemudian... Dia enggak punya wakil di DPR juga ya? Enggak ada. Terus kalau kemudian Pak Prabowo menentukan yaudah PKS boleh masuk, emang terus Geloranya mau jadi oposisi? Enggak. Enggak. Paling misu-misu terus di dalam. Jadi menurut Mas Hensat, sebenarnya Pak Prabowo mendingan menggandeng PKS daripada Gelora ya? Menurut saya begitu. Dari segi politiknya? Iya kan Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa dia ingin merangkul semua. Bahkan di... Nah ini yang menarik memang Pak Prabowo itu waktu di pidato ya, pada saat ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU, dia bilang begini, dia ingin membuktikan, nah ini kata-kata membuktikan ini, dia nampaknya sudah memang ingin membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak salah pilih dia jadi presiden. Oke. Atau mungkin ada juga keinginan dia terucap ya, mungkin ya. Harusnya ada pilih saya 10 tahun yang lalu. Gitu. Tapi kata-kata ingin membuktikan ini, membuat saya optimis. Bahwa memang Pak Prabowo ingin do something better untuk Indonesia. Jadi kalau Jokowi adalah kita, Pak Prabowo ini ingin jadi lebih dari kita. Gitu. Jadi melebihi Pak Jokowi ya, walaupun kata Pak Prabowo, Pak Jokowi ini mempersiapkan saya. Iya. Tapi itu menarik loh Bang. Kata-kata mempersiapkan itu, itu bisa pisau bermata juga dua juga kita lihat. Apa itu? Jadi artinya... Maknanya, kan dua tuh. Kan artinya dia mempersiapkan ya, mempersiapkan Pak Prabowo. Artinya, bukan hanya dari sisi pembangunan. Tapi jangan-jangan Pak Jokowi juga bisa mengajarkan. Dalam politik ini bisa begini nih. Kayak saya ini bisa juga meninggalkan PDI Perjuangan. Kira-kira begitu lah. Ada hal-hal yang begitu ya. Jadi apakah kemudian, Pak Prabowo nanti akan... Meninggalkan Jokowi. Saya tidak bilang begitu. Saya bisa menyimpulkan kalau orang komunikasi politik ngomong gitu. Saya yakin nanti Pak Prabowo juga bisa independen. Karena kan sebetulnya begini ya Bang. Kita itu kan pilpres kemarin kan pilih presiden ke-8. Bukan pilih presiden ke-7 extension. Jadi ke-7 perpanjangan gitu kan? Enggak. Tapi kan ini kita pilih presiden ke-8. Dan kata-kata Pak Prabowo yang akan membuktikan itu, membuat saya sumringah. Yakin ya? Ya, ini orang berarti memang seperti Prabowo pada saat 2014 dan 2019 lagi. Oke, jangan dulu. Berarti kata-kata Pak Prabowo itu, Mas Insat, kalau kita bisa terjemahkan, menjadi harapan yang besar bagi kita semua. Oh iya, itu harapan yang besar bagi kita semua. Jadi pada saat dia ingin merangkul, saya juga ingin juga memberikan kesempatan pada Pak Prabowo tadi untuk membuktikan dia memang presiden yang luar biasa. Yang kedua, ingin membuktikan bahwa saya ingin berikan kesempatan Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa dia memang presiden ke-8, bukan presiden ke-7 extension gitu. Bukan presiden kelanjutan. Kelanjutan. Jadi memang dia sendiri. Dan saya yakin Pak Prabowo bisa itu. Jangan dulu, menarik ini. Pak Prabowo ini presiden ke-8, bukan extension ya. Kalau begitu, berarti Mas Insati ini meyakini bahwa Pak Prabowo ini jauh lebih hebat daripada Pak Jokowi. Jadi, dia harus bisa membuktikan dia lebih hebat. Kan, satu hal yang kita bisa contoh dengan Pak Prabowo ini kan persistence ya. Tidak mudah menyerah. Maju terus, maju terus. Walaupun dia gunakan berbagai cara lah. Daya juangnya hebat. Ya, dia. Nah, itu kan sekarang sudah berhasil. Artinya memang ada beban saat ini di diri dia memang untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Bukan hanya sekedar joget-joget gemoy gitu ya. Dan saya yakin Pak Prabowo bisa itu. Karena memang kan sebetulnya ini orang kan memang dididik untuk menjadi orang pintar. Dari awal kan kita meyakini itu. Dan harusnya memang bisa lebih hebat dari Pak Jokowi. Saya tuh pengennya memang dari presiden ke presiden ditemukan orang-orang yang lebih hebat gitu. Jadi, maksud saya itu justru bagus buat Indonesia tanpa mengkerdilkan presiden sebelumnya. Ya, buat apa kalau kemudian kita ketemu pilih presiden yang malah setback mundur? Itu kan jelek jadi buat kita. Menarik nih Mas Yensad tadi katakan sebenarnya partai politik itu harus lebih berintegritas ya. Jangan tanya rakyat ketika mau pemilihan saja. Jangan mengharapkan suara rakyat pada saat pemilihan saja. Tapi ketika dia ingin memutuskan bergabung apa tidak dia harus juga bertanya ya. Ya, minimal begitu. Dan dulu Mas Yensad. Tapi kan kenyataannya enggak kan. Tiba-tiba aja misalnya Nasdem, PKB tiba-tiba menyatakan akan berkoalisi. Tanpa bertanya nih. Menurut Mas Yensad, tindakan-tindakan partai politik atau tindakan-tindakan elit partai politik yang seperti itu, apakah itu bisa disebut pengkhianatan terhadap rakyat? Sebetulnya itu bukan saja pengkhianatan. Tapi juga usaha untuk melupakan rakyat. Melupakan jasa rakyat? Ya. Tapi perhitungannya memang partai politik ini matam. Kenapa begitu? Kan jurus tukang baja ini kan enggak cuma sekali aja digunakan oleh partai politik. Banyak partai politik yang sudah melakukan itu. Gerindra juga kemarin melakukan itu. Melalui Pak Prabowo. Kemudian pindah masuk sebagai menterinya Pak Jokowi. Walaupun ini masa lalu, tapi itu kan juga sudah perhitungan. Nasdem dan PKB melakukan itu pasti sudah berhitung bahwa dia tidak akan ditinggalkan oleh konstituennya. Kenapa? Karena kita belajar dari 2024 kemarin kekuatan money politics, kekuatan bansos, ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dissenting opinion hakim MK ya. Tiga hakim MK. Ya, memang terjadi gitu. Jadi artinya Nasdem dan PKB ini kan caimin sama Surya Palo ini kan juga orang-orang cerdas gitu. Dia berpikir dan sudah... Orang cerdas atau orang pragmatis? Cerdas dulu lah, cerdas dulu. Karena saya lagi memperhitungkan ini. Saya lagi bicara tentang perhitungan. Oke. Dia sudah memperhitungkan bahwa suara itu bisa diambil dan bisa didapatkan dengan cara-cara seperti pemilu 2024. Oke. Seperti yang sudah disampaikan dalam dissenting opinion tiga hakim MK. Oke. Itu kan apa pernyataan resmi tuh. Jadi dia pasti sudah berhitung. Udahlah. Yang penting lah. Ini baru masuk ke pragmatisnya abang. Yang penting partai kita hidup. Partai kita bisa terus berjaya dan menghidupi kader-kader gitu misalnya. Jadi kalau masalah suara ya itu nanti urusan nantilah. Urusan pemilu nanti. Toh saya juga tadinya misalnya nih dari mendukung Pak Jokowi terus kemudian saya punya calon baru ternyata kan kursi saya malah makin naik. Jadi perhitungan-perhitungan politik itu sudah dimiliki. Jadi menurut saya partai politik ini kalau istilahnya Pak Soeharto punya repelita lah. Rencana pembangunan 5 tahun. Oke. Gitu lah. Nah kalau di partai politik mungkin bukan pembangunan tapi penghidupan 5 tahun. Jadi dengan repelita penghidupan itu lebih bermakna pragmatis. Jadi dengan repelita yang dimiliki oleh partai politik ini ya sudah. Jadi tahap pertama ini ya kita masuk ke pemerintahan dulu lah. Nah dalam repelita itu kan dia sudah tahu tuh kapan kira-kira dia belok dan kemudian memiliki jago baru. Atau dia tetap bersama dengan jago yang sekarang. Nah repelita abang bahasanya pragmatis ya. Itu ya pasti digunakan. gitu. Karena tidak mudah loh menjadi oposisi atau di luar pemerintahan di zaman sekarang. Karena ya itu tadi si pemenang minta yang kalah move on. tapi yang menang tidak pernah mau move on. Artinya apa? Dia melihat si kalah itu ya tetap si kalah. Yang gak boleh menang. Kalau sama-sama move on kan ya sudah. Kompetisinya sudah selesai. Gak ada menang. Kembali ke titik nol lagi ya. Ya kembali ke titik nol kita bersama-sama. Anda di luar pemerintahan saya di dalam pemerintahan saya jalankan ini silahkan Anda mengkritisi. Tapi kan yang ada sekarang yang kalah disuruh move on. Lo move on dong. Jangan kritik-kritik terus. saya kan gak gitu juga. Makanya PDI Perjuangan menggunakan term saya bukan koalisi itu kan. Kerjasama dia mengatakan. Supaya apa maksudnya? Ya kita bekerjasama tapi apakah bekerjasamanya dalam pemerintahan atau tetap bekerjasama tapi saya berada di luar pemerintahan. Kan itu juga menarik sebetulnya. Jadi move on dalam politik itu gak bisa. Yang kalah aja dipaksa suruh move on. Yang menang gak mesti move on dong. Misalnya nih Manchester City atau Arsenal hari Jadi jangan cuma memaksa sama sense start mood iya jangan kita-kita terus disuruh kita mah gampang move on ya kan. Apalagi kita-kita ini kan memberikan masukan kritis kepada pemerintah aja. Yang konstruktif. Iya jadi kalau ada salah ini solusinya. Ini jangan begitu dong. Gitu-gitu kan. Ini saya teruskan tadi. Misalnya Manchester City atau Arsenal yang juara Liga Inggris dia gak bisa terus-terusan merasa jadi pemenang kan. Sementara yang lain adalah kalahan. Sementara musim musim yang baru sudah berlangsung. Kalau dia kepikiran bahwa dia yang menang terus dia bisa kalah terus-terusan nanti akhirnya. Jadi menurut saya memang akhirnya koalisi dalam pemerintahan itu atau koalisi gemuk itu diartikan sebagai usaha untuk menyelamatkan partai. Kemudian usaha untuk menghidupi partai. Nah itu yang menurut saya sangat disayangkan. Akhirnya apa? Partai-partai politik itu terjebak dalam suasana perusahaan untuk profit. Untuk mendapatkan keuntungan dari pemerintahan. Kan harusnya gak begitu. Harusnya tugas partai politik adalah mesejahterakan rakyat. Itu yang utama. Baru mesejahterakan partai. Saya gak minta partai-partai politik itu puasa bermiskin-miskin ria. Tidak. Pastinya kan susah ya. Tapi maksud saya adalah Utamakan dulu rakyat. Iya utamakan rakyat dong. Jadi jangan kemudian saya masuklah ke pemerintahan supaya saya juga dapat profit dapat benefit dari situ. Dan nah ini abang pasti lebih paham nih. Kan ada juga desas-desus ya. Desas-desus ya. Desas-desus ini supaya partai politiknya juga selamat dari jeratan hukum. Ketua umumnya juga selamat dari jeratan hukum. Sandra menyandra ya. Itu kan jadi kan pragmatisme elit-elit politik gitu. Tapi sejauh mana kemudian partai politik menghargai rakyat ya kita bisa lihat sekarang gitu. Tapi apakah rakyat akan memaafkan dan lupa gitu pastinya. Jadi memang sudah ya kan. Jangan dulu mas berarti saya bisa simpulkan ada kelemahan di masyarakat Indonesia ini. Gampang melupakannya. Bukan cuma rakyat Indonesia mungkin termasuk saya. mudah memaafkan mudah lupa dan suka nostalgia gitu. Kalau saya mudah memaafkan itu wajar dan harus bagi umat berkamah. Tapi jangan melupakan kelemahan orang Indonesia ini gampang melupakan. Kira-kira seperti itu. Atau kira-kira memaafkannya lebih besar lah. Gitu ya. Memaafkannya lebih besar itu misalnya ini kayak seperti yang disampaikan oleh Hakim MK lah ya. Ada bansos gitu misalnya. Waduh ini orang selama ini menyakiti saya gitu. Tapi ada bansos di depan. Ya oke lah ini saya terima dulu. Ya. Ya nanti saya berikan kesempatan lagi ke orang itu untuk memperbaiki diri. Kira-kira begitulah. Jadi rasa sakit hatinya itu bisa diturunkan gitu. Jadi dia tidak terus-menerus ingat apa yang dilakukan oleh si partai politik itu. Kan zigzag yang dilakukan ini Nasdem dan PKB menurut saya punya strategi jitu untuk menaikkan suara gitu ya. Apalagi PKB Caimin dengan dirinya masuk dalam kertas suara ternyata signifikan sekali kan kenaikannya. Bahkan di Apalagi di DKI saya lihat ya. Ya di DKI luar biasa. Jadi memang itu adalah sebuah strategi politik kalau mereka tidak ingin dikatakan usaha pragmatis. Tapi ini adalah strategi. Tapi pada saat kembali terlalu cepat dan kemudian mereka tidak bertanya kepada para pemilihnya gitu ya. Ya ini menurut saya ya akan seperti sekarang gitu ya. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Tapi apakah rakyat akan selamanya begitu? Pada saat nanti ada pemilu lagi mungkin berubah lagi. Berubah lagi ya. Misalnya nanti di Pilkada November. Berubah lagi ya. Ya itu kan juga rakyat akhirnya mikir-mikir ini beneran gak nih nanti kita sudah berjuang gitu ya untuk seorang calon kemudian nanti dia kalah ya jadi bagian dari si pemenang juga gitu kan. Mas Hensat itu kan tadi Mas Hensat bilang kalau elit partai politik melakukan itu siksak. Ya. Siksak pragmatisme itu kelihatannya bukan wajar tapi memang begitulah tabiat politik di partai politik ya. Tapi kalau misalnya Capres atau Cawapres yang tiba-tiba memutar balik dan masuk dalam koalisi apakah itu elok atau etis? Nah ini tergantung. Kalau tujuannya adalah untuk jadi presiden kan udah ada contohnya Pak Prabowo melakukan itu dan berhasil. Oke. Gitu. Maunya apa gitu sekarang. Jadi sekarang ini kita udah ada contoh-contohnya. Udah ada presiden ya. Misalnya nih ya Bang kita bilang nih kepada si pemenang Anda juga harus move on dong. Jangan terus-menerus melihat yang lain kalah. Kan udah saya sudah move on. Saya sudah mengatakan saya akan menjadi presiden untuk semua. Baik yang memilih saya ataupun tidak memilih saya. Gitu ya. Ya tapi kan nggak bukan dalam level mikro itu juga gitu ya. Dalam makro yang lebih besar atau dalam situasi yang lebih makro harusnya isi pemenang juga menghargai yang kalah gitu ya. Nah balik lagi ke pertanyaan abang tadi. Kalau Capres Cawapres kemudian memilih masuk ke dalam pemerintahan kemudian menerima jabatan di dalam pemerintahan itu Misalnya jadi menteri. Nah itu elok atau tidak. Ya secara elok tidak elok tidak elok gitu ya. Karena itu tadi dia nggak nanya juga ke ke pemilihnya kan saya ini boleh nggak masuk ke pemerintahan kan nggak begitu. Keputusannya kan datangnya dari dia. Jadi berarti kalau Capres atau Cawapres yang tiba-tiba masuk bergabung nanti misalnya jadi menteri atau jadi apa saja itu tidak elok ya. Tidak elok. Dan tidak etis. Tidak etis juga. Cuma kan dalam politik itu ada tujuan-tujuannya. Kalau misalnya tujuannya akan kinclong misalnya di 2029 gitu ya kan udah ada contohnya. Pak Prabowo sudah mencontohkan itu dan berhasil. Dia berkali-kali berada di luar pemerintahan nggak berhasil. Nggak lah terus sebagai wakil presiden ataupun jadi presiden. Tapi begitu dia masuk dalam pemerintahan dia berhasil. Jadi sudah ada contoh-contohnya juga. Jadi misalnya nih rakyat dikejutkan misalnya tiba-tiba Caimin jadi wakil presiden apa jadi jadi menteri gitu ya. Terus kemudian nanti jadi wakil presiden lagi sama siapa gitu dan berhasil. Ya itu dari contohnya gitu. Kalau Anies misalnya masuk jadi menteri? Ya mungkin begitu juga ya tujuannya ya. Kalau menurut Mas Yensat Anies masuk nggak jadi menteri? Dia mau nggak atau tidak mau? Kan kalau kata dia kan per hari ini kan nggak mau gitu ya. Tapi dia tetap berdiri di luar ya? Iya tapi saya tuh menilai Mas Anies tuh begini. Ada satu variable yang bisa menentukan tadinya dia belok kanan jadi belok kiri. Variable itu namanya Surya Paloh. Jadi kalau menurut saya kalau Pak Surya Paloh bilang Mas Anies sebaiknya menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo kita menunjukkan kepada rakyat bahwa kita bahu-membahu membangun Indonesia masuk juga dia. Ini prediksi ya bang ya. Prediksi ya. jika ya seperti itu. Karena Jadi dia sangat mendengar Surya Paloh ya? Iya sangat mendengar Surya Paloh kan itu sudah terjadi waktu September 2023 kan sebetulnya sudah ada piagam tuh koalisi perubahan. Nasdem, PKS, Demokrat. Kemudian kan Mas Anies dipanggil Pak Surya. Ini nih wakil kamu Cak Imin. Anies oke. Kocar kacir habis itu koalisi perubahan ya kan. Jadi secara di hari itu memang gerakan elektoral gerakan perubahan itu jadi kocar kacir karena Pak Mas Ahaye kan juga jadi keluar kemudian PKS waktu deklarasi Anies Imin kan di Surabaya juga dia nggak datang. Jadi memang nggak sendiri karena atas dasar itu sih mungkin saya salah ya tapi saya menelainya bahwa variable Surya Paloh ini juga besar di sosok Anies Baswedan. Oke mas. Kalau begitu Mas Hensat lihat masa depan ya pemerintahan ke depan apakah dia lebih kuat ya kalau dia koalisinya bentuknya gemuk atau koalisinya itu koalisi yang seperti sekarang ya yang hanya terdiri dari partai-partai pendukung ketika capres-cawapres dan itu menghidupkan demokrasi karena ada partai yang berada di luar yang beroposisi. Yang namanya koalisi gemuk itu tidak akan mungkin lincah. Jadi artinya mereka akan sibuk di dalam aja untuk menyehatkan dan memperkuat diri sendiri lah. Kayak saya nih Pak Abraham saya kan gemuk ini saya susah lincahnya dulu waktu saya berat badanku tidak segini saya main basket itu masih bisa berada di posisi dua dan tiga gitu tapi sekarang empat saya saya tidak mau lima aja cukup lah nah walaupun lima itu kan memang tidak perlu kelincahan tapi memang ada bodi yang terutama bisa digunakan gitu ya walaupun saat ini center-center atau posisi lima di basket hari ini basket modern ya mereka lincah-lincah juga jadi artinya pada saat koalisi gemuk ini terjadi ya maka saya menilainya ada tiga hal yang akan terjadi yang pertama pasti lebih banyak friksi sama lah kayak kita ini begitu badan ini gemuk friksi-friksi di dalam tubuh ini lebih banyak yang namanya penyakit itu kan jadi kita harus sibuk menanggulangi supaya tidak sakit ini tidak sakit itu dan lain-lain jadi friksi-friksi di dalam tubuh koalisi gemuk itu pasti akan ada siapa yang akan melakukan siapa yang harus melakukan dan siapa yang memang tidak boleh melakukan kebijakan sebuah kebijakan gitu ya jadi friksi-friksi di antara mereka pasti ada kemudian yang kedua akan sibuk sekali mencitrakan bahwa tidak ada apa-apa dan kompak gitu ya koalisi Pak Jokowi kan terlihat gak apa-apa gak apa-apa akhirnya terbuka juga borok-borok yang terjadi gitu ya oh ternyata desas-desusnya oh mereka itu kompak karena tersandera saja bukan kompak karena ada kesamaan cita-cita dan ideologi gitu kan gitu ya ini desas-desus tapi ya nah kemudian yang ketiga setelah tadi sibuk apa friksinya banyak kemudian sibuk citra sendiri kemudian yang ketiga ini pasti akan sibuk-sibuk cari kesempatan untuk menyalip satu sama lain gitu siapa yang kemudian akan lebih menonjol atau lebih dekat atau lebih banyak mendapatkan kursi di koalisi itu karena akhirnya itu semua terjadi dan nomor berapa mereka akan memikirkan rakyat kan semuanya setelah friksi selesai setelah citra selesai setelah posisi selesai baru mereka memikirkan rakyat jadi emang kalau ada koalisi gemuk ya akan semakin berjarak mereka dengan rakyat gitu ya dan lagi kan lucunya ini dalam koalisi gemuk makin kecil perannya makin keras dia bersuara makin besar dia suara misalnya nih PSI tiba-tiba mengusulkan Pak Jokowi sebagai pemimpin koalisi ini dia ini niat gak masuk koalisi Prabowo sebetulnya sudah ada Prabowo masih sebut-sebut Jokowi padahal partainya partai gak lolos iya jadi maksud saya ini ya ya begitulah memang nasib orang-orang yang kecil gak lolos tapi pengen butuh perhatian gitu jadi sama dengan kalau kita lihat gelora ya dia minta menolak PKS itu kan juga seperti Anda maksudnya semakin kecil semakin banyak suara iya semakin besar suara kalau gelora coba di parlemen apa yang bisa dilakukan oleh gelora dibandingkan bila PKS yang berada di hubunya Pak Prabowo masuk koalisi gitu lebih bermanfaat lebih bermanfaat 53 kursi jelas gelora nol gitu kan jadi maksud saya ya gak usah juga menghalang-halangi orang untuk masuk itu kan semuanya kan ada di ininya Pak Prabowo ya saya sih yakin bang bahwa Pak Prabowo itu akan menampilkan sosok kepemimpinan yang berbeda dengan sebelum dibandingkan dengan Pak Jokowi ya nah terus kemudian berbedaannya lebih baik ya lebih baik lebih baik kan beda bisa lebih buruk atau lebih baik kita bicara yang positif lebih baik lebih baik dan lebih unggul ya lebih unggul oke terus kemudian kan bagaimana peran WAPRES ya WAPRES itu kalau gak dikasih kerjaan sama presiden gak ada kerjaan ya secara undang-undang sah juga dia tidur-tiduran gitu gak melanggar ya gak melanggar karena kan gak ada tugas dari presiden jadi menurut saya ya sudah diputuskan oleh MKD gak apa-apa yaudahlah gitu hanya sekarang kan kita bisa berharap dari presidennya presidennya bagaimana nanti apakah dia kemudian akan membesarkan atau mempersiapkan wakil presidennya layaknya dia dipersiapkan oleh ayahnya atau ya dia independen gitu kan kalau menurut Pak Yansad prediksinya apakah Prabowo dan Gibran itu akan harmonis sampai 5 tahun selama Pak Jokowi masih di presiden akan diusahakan harmonis selama apa selama Pak Jokowi jadi presiden berarti sampai bulan 10 ya harmonis 19 Oktober akan diusahakan untuk tetap harmonis jadi berarti setelah Oktober sudah tidak harmonis kalau setelah setelah Oktober menurut saya ya Mas Gibran harus legowo juga bila kemudian memang dia ditempatkan sebagai wakil presiden sebenarnya sih kalau menurut kita ya kalaupun dia ditempatkan cuma sebagai wakil presiden gak diberikan peran itu kan sudah luar biasa kan oh iya bang karena kan dia bukan siapa-siapa ya Gibran iya dan torehan sejarahnya emang ya dia belum pantas betulnya tapi kan garis tangan menentukan berbeda dan kemudian dia anaknya Pak Jokowi maka dia bisa berada di posisi ini yang gak boleh marah juga Mas Gibran kalau banyak seperti misalnya saya masih meragukan ini anak-anak bisa atau tidak karena kan secara pengalaman belum gitu ya wali kota baru 2 tahun latar belakang pendidikan juga tidak mumpuni ya gitu jadi ya Anda berada di posisi wakil presiden itu sudah luar biasa sudah luar biasa ya sudah berterima kasih lah jadi gak usah terlalu menuntut banyak kira-kira seperti itu bayangkan dalam sejarah foto Anda kan sejajar dengan Muhammad Hatta padahal jauh banget ya perbedaannya jauh banget secara kualitasnya antara bumi dan langit ya Mas iya jauh banget tapi ya itulah nasib nasib orang kalau kata Hayril Anwar itu bukan maksudku berbagi nasib nasib adalah apa gitu masing-masing gitu ya oke Mas Enzat ini kan menarik orang itu kan rata-rata ya kalau sudah di penghujung berakhir masa pemerintahnya itu kan sudah tidak ada kekuatan yang orang istilahkan bebek lumpuh tapi kok tidak seperti itu dengan Jokowi apa kira-kira yang menyebabkan sampai hari ini Jokowi masih kelihatan kuat atau cuman kelihatan enggak emang-emang kuat dia canggih nih Jokowi karena ini sih kalau ini sih saya bukan analisa politik ya tapi jadi memang Pak Jokowi ini tidak pernah jadi bebek lumpuh ya dia tetap kuat dia tetap kuat desa sususnya jadi ini bukan pakai teori politik lah desa sususnya karena kan dia mampu menyandra kekuatan-kekuatan lain yang sudah lebih dulu berada dalam politik Indonesia gitu itu desa susus sebenarnya jadi bukan kemudian teori bebek lumpuhnya yang salah bukan tapi dia mampu memunculkan teori yang lain gitu kan seperti ada mahasiswa saya kan tanya ini kira-kira teori politik apa yang digunakan oleh Pak Jokowi sehingga Mas Gibran bisa menjadi wakil presiden gitu ya kan secara proses enggak ada apakah itu termasuk leadership transformasional jelas tidak saya katakan ya ini menurut Hensat ini adalah teori politik nekat nekat dulu aja kalau berhasil ya alhamdulillah dan dalam teori ya jadi memang sulit lah jadi ya gitu kita harus punya harapan kepada Pak Prabowo untuk memperbaiki Indonesia terutama walaupun Pak Prabowo sempat curhatkan bahwa demokrasi melelahkan demokrasi mahal demokrasi berantakan gitu ya tapi mudah-mudahan itu bukan senyal men untuk mengganti demokrasi itu demokrasi di Indonesia memang melelahkan dan mahal ya kenapa saya bilang melelahkan ya kita baru selesai proses pilpres pemilu pilek nanti di November ada lagi pemilu nasional levelnya pilkada melelahkan jelas melelahkan dan kemudian kenapa melelahkan yang ya dalam demokrasi itu yang bicara yang menentukan bukan satu orang yang menentukan banyak orang makanya semua orang harus didengarkan jelas melelahkan kalau dalam sistem kerajaan cuma dengarkan raja saja cukup titah titah sabda nah ini kalau di demokrasi semua orang bisa bersuara dan harus dengarkan makanya mau melelahkan mahal ya karena demokrasi dijalankan seperti halnya demokrasi ansih ya gak mahal jadi artinya kalau demokrasi itu fair fair itu tidak mahal ya gak mahal tapi kalau dimodifikasi ya jadi mahal misalnya begini jadi yang dulu berarti demokrasi di Indonesia dimodifikasi ya jadi dia mahal ya iya dong atau anda mau katakan bahwa sebenarnya demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi pragmatis jadi mahal saya mau pakai katanya Pak Prabowo aja dan saya gak mau saya lagi gak pengen beranalisan tapi saya kenapa saya katakan mahal menurut hakim MK lewat dissenting opinion yang tiga orang gitu kayaknya nih mas Hensa selalu mengutipnya hakim MK lah itu bisa dikutip bang sebagai penjelasan apa yang menjadi demokrasi itu sendiri oke kalau kata hakim MK tiga orang tiga orang itu dia sebut ada bansos kan oke coba kalau demokrasinya gak ada bansos murah-murah aja anda pilih siapa ini ya silahkan tapi kalau begitu anda pilih satu jangan itu dong ini ada ini ya ini tolong pilih yang ini ya nah itu jadi mahal oke kita kutip si hakim MK aja itu gini catatan dissenting opinion tiga hakim MK itu itu bagus buat demokrasi makanya harus kita ulang-ulang itu tiga hakim itu ya kan dia independen berdiri sendiri kan satu-satu-satu walaupun keputusan MK nya berbeda dengan mereka tapi dissenting opinion hakim itu tidak ada larangan untuk kita ulang-ulang dan itu adalah pembelajaran penting itu diakui oleh hakim bahwa misalnya ada keterlibatan PJ-PJ kepala daerah itu kan kita jelaskan itu adalah jenis demokrasi yang mahal eh yang ketiga tuh menurut saya berantakan berantakan kalau kata Pak Prabowo jadi maksud saya curhat Pak Prabowo tentang demokrasi Indonesia itu betul tapi di akhirnya lagi-lagi kita harus optimis dia mengatakan kita harus perbaiki it's not enough kita harus perbaiki itu nah maka jangan dulu kata perbaiki kira-kira mengandung makna apa nih mau merubah sistem demokrasi yang di Indonesia nah itulah kita tidak tahu hati dan pikiran Pak Prabowo tapi mudah-mudahan kata memperbaiki itu adalah memang membuat itu jadi lebih bagus dan lebih betul artinya Pak Prabowo menginginkan demokrasi yang ada di Indonesia demokrasi yang fair ya lebih yang fair lebih demokrasi yang artinya demokrasi lebih demokratis ya tidak mahal tidak melelahkan tidak berantakan satu lagi tidak ingin melelahkan tidak ingin mahal dan tidak ingin berantakan maka demokrasi ini tidak perlu ada batasan-batasan kalau ada batasan-batasan akan melelahkan buat pemerintah aduh channel Abraham sahabat ini mau ngomong apa lagi akhirnya dibuat catatan-catatan kemudian dikirim surat ke Bang Abraham Bang Abraham tolong nanti channel Anda itu tolonglah diundang para pejabat-pejabat pemerintah saja kita akan undang berikutnya setelah mas Sensa nah itu kan melelahkan Bang karena ada batasan-batasan bicara akan mahal ya mahal dong masa ada orang ditugaskan hanya untuk menyaksikan Abraham sahabat channel yang memberikan caratan-cara dia digaji untuk itu jadi berantakan karena dia tidak bisa kerjain-kerjain yang lain jadi artinya jangan kemudian dibatas-batasi demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat jadi persilakan saja oke gitu loh toh kebebasan berpendapat juga yang membesarkan Pak Prabowo kalau ada pembatasan-pembatasan mungkin bisa jadi yang maju kemarin Gibran Prabowo bukan Prabowo Gibran tapi karena ada kebebasan berpendapat Prabowo Gibran disetujui akhirnya Prabowo Gibran yang lain bukan Gibran Prabowo menarik ini bukan Gibran Prabowo Mas Hensat apa yang menjadi catatan penting menurut Mas Hensat ke depannya agar supaya kita bisa melihat pemerintahan yang dijalankan Pak Prabowo ini lebih unggul dan lebih beradab kalau menurut saya saya akan ambil dari semua perkataan Pak Prabowo aja yang pertama Pak Prabowo harus memperbaiki demokrasi supaya tidak mahal tidak melelahkan tidak berantakan ada enggak formatnya Mas Hensat oh saya yakin Pak Prabowo sudah punya itu tapi kalau Bang Abra menanya saya akan jawab bahwa dia akan move on sebagai pemenang dan dia juga akan mempersilahkan yang kalah untuk move on jadi artinya dia akan bertindak sebagai presiden untuk seluruh rakyat Indonesia itu juga kata-kata dia kemudian kata-kata negarawanan kata-kata Pak Prabowo nah kemudian dia mengatakan dia ingin membuktikan bahwa dia adalah presiden yang baik maka kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk membuktikan itu oke nah yang terakhir baru kata-kata saya saya ingin Pak Prabowo membuktikan bahwa dia adalah presiden ke-8 bukan presiden 7 extension gitu ya jadi atau kalau zaman kita SMA dulu ada SMA filial gitu kayak SMA saya itu 3-7 itu 8 filial 8 kelas jauh gitu ya jadi artinya SMA 8 tapi tetap karena tidak cukup ruangannya dibuat kelas jauh sebelum jadi SMA tersendiri gitu ya Pak Prabowo mudah-mudahan jadi presiden yang ke-8 kita doakan Mas Yensat itu kan tadi kalau kita kebalik banyak partai-partai yang sebelumnya ada di Paslon 1 kemudian di Paslon 3 tiba-tiba ingin bergabung apakah itu bukan bagian dari strategi masuk ke dalam bergabung dan menyingkirkan Gibran menyingkirkan kekuasaan Gibran kalau saya sih melihatnya bila ada politisi yang ingin menyingkirkan politisi lain ada 2 cara tanya Bang yang pertama itu pasti sudah dalam agenda ada agenda mereka karena mereka juga tidak ingin disingkirkan nah kemudian yang kedua politisi yang yang akan atau yang tahu dirinya akan disingkirkan pasti akan bersiap-siap supaya dia tidak disingkirkan gitu nah ini nasihat untuk Mas Gibran kalau Anda menjadi wakil presiden terus-menerus hanya berlindung dari bin Joko Widodo maka Anda tidak akan pernah jadi pemimpin sudah berada di wakil presiden ya buktikan walaupun saya pun meyakini bahwa proses Anda belum cukup waktu Anda belum cukup kemampuan juga belum cukup tapi Anda sudah ada dalam posisi untuk bisa membuktikan membuktikan jadi apa? jadi wakil presiden Pak Prabowo yang bagus lah apakah Anda akan jadi seperti JK apakah Anda akan jadi seperti Muhammad Hatta atau seperti kayak Ma'ruf Amin yaitu silahkan dipilih sendiri kalau menurut Mas Hensal dia akan jadi seperti apa? dia akan kebingungan karena dia punya beban itu dia harus membuktikan bahwa dirinya mampu bukan hanya berlindung dari Bin Joko Widodo gitu ya tapi secara proses secara waktu belum cukup gitu maka saya gak akan kaget kalau kemudian banyak blunder-blunder terjadi jadi kalau menurut saya di periode ini contoh dua wakil presiden yang menurut saya bagus-bagus Budiono dan Ma'ruf Amin dalam bernegara jadi tunggu aja perintah dari presiden mau apa gitu terima kasih Mas Hensal atas edukasi pencerahnya mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin tercerahkan ya sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak kemudian